Di Gerindra, ini kan posisi tinggi di Partai Gerindra, itu lebih kepada problem kompetensi atau problem politik kekerabatan? Kalau di kita ini jelas sangat terbuka untuk semua, bahkan saya contoh nyata. Jadi kalau boleh saya mau ngomong dari dua level nih, karena ini persoalan perempuan di politik. Satu level adalah bicara internal partai dulu, saya mohon ijin. Jadi yang pertama kalau misalkan di Gerindra saya contoh nyata dari bagaimana kita tidak ada karpet merah. Karena saya pertama kali maju untuk caleg DPR RI dapat nomor urut dua. Padahal kalau orang tahu saya siapa, pasti mikirnya, oh harusnya nomor urut satu, harusnya langsung terjadi. Tapi di Gerindra kan waketum kan? Kenapa? Di Gerindra kan waketum. Baru 2020. Baru 2020. Saya 2008 masuknya masih ketua bidang di organisasi tayap. Jadi bukan dua hari langsung waketum gitu kan? Tidak ada. Bahkan... Langsung ketum. Di kami tidak ada. Lah ini memang kompornya luar biasa nih. Kompornya namun. Aduh luar biasa. Biar gak ngantuk kita. Iya, iya, iya. Lalu, jadi karpet merah itu tidak. Bahkan saya sekarang bukan hanya waketum di DPP Gerindra. Tapi juga ketua umum organisasi sayap kepemudaan kami yaitu Tunas Indonesia Raya. Dan di TIDAR itu yang berlaku bukan pemilihan langsung oleh ketua umum partai. Di kami yang berlaku adalah musda dan kongres. Pada saat kongres itu saya harus maju dan kampanye untuk bisa mendapatkan dukungan dari pengurus-pengurus daerah untuk dipilih sebagai ketua umum. Jadi tidak ada itu kaderisasi semuanya berlaku dan memang siapa yang dianggap dan saya juga harus membuktikan diri sebelum menjadi wakil ketua umum. Saya menjadi anggota DPR, saya menunjukkan loyalitas saya pada saat 2019 saya gak jadi. Dan itu saya walaupun waktu itu saya punya bukti bahwa saya sebenarnya berhak untuk mendapatkan kursi tersebut. Karena 5.000 suara saya dicuri, saya maju ke MK dan disitu tidak dikabulkan. Jadi disini itu prosesnya panjang gitu. Itu satu untuk internal bahwa di Gerindra sebagai wakil ketua umum perempuan diberikan ruang. Karena wakil ketua umum perempuan bukan hanya saya sendiri, ada beberapa. Dan juga ketua umum organisasi sayap kepemudaan. Kalau organisasi sayap perempuannya udah pasti perempuan ketua umumnya. Tapi organisasi sayap kepemudaan belum tentu. Dan saya mungkin satu-satunya ketua umum organisasi sayap kepemudaan maksimal 35 tahun pada saat SK keluar. Yang kedua saya mau angkat, ini kebetulan saya sama Mbak Diyah ini adalah ketua presidium dari dua kaukus perempuan. Mbak Diyah adalah ketua kaukus perempuan parlemen Republik Indonesia. Dan saya ketua presidium kaukus perempuan politik Indonesia, KPPI. Di sini kalau kita bicara tentang perempuan dan politik, mohon maaf mas. Tidak bisa kita hanya bicara tentang apa yang dilakukan setiap partai. Karena ada partai-partai yang tidak hadir di sini malam hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang effort untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Itu harus, it needs to be a unified effort lintas partai. Karena yang berlaku di Indonesia dan terutama di DPR adalah musyawarah mufakat. Bukan voting aja seperti di barat. Yang kalau musyawarah mufakat artinya apa? Pada saat kita memperjuangkan 30 persen dapil, nomor urut satunya perempuan. Sayangnya waktu itu pada saat saya masih ada di DPR. Itu hanya empat partai dari sepuluh praksi yang mendukung hal tersebut. Jadi ini masih menjadi perjuangan luar biasa untuk kita bisa menembus sistem atau glass ceiling. Seperti tadi Mbak Oki sampaikan, di politik. Jadi kita harus bekerja sama, ini bukan miliknya Gerindra, miliknya Golkar, miliknya PDI Perjuangan. Ini milik kita bersama untuk kita golkan bersama ke depan. Oke harus hand in hand. Sita Anjani, PAN. Mbak Sita, banyak orang yang mengatakan bahwa Mbak Sita ini dapat karpet merah di PAN. Karpet biru kali. Karpet biru, oh salah saya. Kalau biru, Mbak Dia ya. Oke, karpet biru karena putri dari Bang Zul. Gimana Anda respon itu? Ya, saya tuh masuk di PAN sejak 2018. 2018 juga ya? Jadi gak dua hari kan? Enggak dong. Di PAN itu meritokrat sesungguhnya. Ini saya kasih tahu kenapa. Saya masuk PAN 2018, saya jadi anak buahnya Eko Patrio. Jadi Mbak Pini kalau penghampat besok belajar langsung di PAN banyak temannya. Cocok. Jadi 2018, ketua saya tuh namanya Eko Patrio. Dia ketua DPW DKI Jakarta. Waktu itu Bang Zul sebagai ketua umum juga sudah ketum. Jadi saya bukan hanya di DPW, di bawahnya lagi. Oke. Lalu juga saya masuk di organisasi PAN. Terima kasih juga PAN yang udah hadir. Ada anaknya Pak Wapres, Maruf Amin. Bu Siap Muda, thank you. Dan saat itu saya bukan hanya di Jakarta, di bawah lagi. Lalu di organisasi saya juga gak ada ketua itu, bawah sekali. Lalu setelah 2019 pemilu, barulah saya mulai aktif di DPW. Dan karena DKI waktu itu cetak skor besar, dari 2 kursi jadi 9 dapat pimpinan, saya suratnya tinggi jadi wakil, salah satu wakil pimpinan di DKI baru ada naik pangkat. Jadi ketua DPP di PAN. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ini dari data KPU ya. Bukan saya yang bicara, tapi data KPU menyatakan bahwa untuk patai parlement dengan caleg perempuan tertinggi itu ada di PAN di angka 37,7%. Jadi bukan saya bicara, tapi KPU yang bicara. Lalu juga sebenarnya kalau kita lihat di PAN itu ada namanya, mungkin udah pada kenal semua yang cantik banget anggota DPRI, Desi Rata Sari. Kebetulan beliau itu ketua DPW Jawa Barat. Wilayah yang sangat besar, populasi besar dan pilihan besar, ketua DPWnya perempuan. Dan di sana dia bikin kebijakan bahwa untuk kabupaten kota, nomor ulut satu itu wajib perempuan. Dan itu banyak berantem sama yang laki-laki itu. Jadi apresiasi untuk Desi Rata Sari, keberaniannya untuk mendobrak yang tadi disampaikan di PAN itu bukan narasi. Tapi sudah yang kami memang lakukan. Dan mungkin yang terakhir, kalau kita melihat dari skop yang lebih luas lagi tadi, ini kan hanya baju. Kita perempuan apapun baju kita, kita lintas baju, kita harus bisa menembus itu. Bahwa kalau kita lihat di Indonesia, sudah ada contoh-contoh perempuan-perempuan hebat. Salah satunya mungkin kalau di setiap partai pasti ada. Ya mungkin kalau yang sudah berhasil menjadi presiden Bu Megawati Soekarno Putri. Siapa yang enggak pengen? Tanya ke hati lunani masing-masing perempuan. Siapa yang enggak pengen perempuan jadi presiden atau wakil presiden? Pasti pengen. Dan saya rasa dengan semakin terbukanya perempuan untuk lebih bisa bicara. Lalu juga tadi MK di bawah 40 tahun bisa, enggak hanya kepala daerah ya, apapun itu. Jadi kita perempuan yang DPR ini kita enggak mimpi besok kita bisa jadi wakil presiden atau presiden. Jadi ya itu tadi. Oke Mbak Ratna, ini kan kalau capres perempuan dalam bursa di media pernah muncul Kofifah Indar Parawansa disebut-sebut. Ada Mbak Yeni Wahid disebut-sebut, tapi disebut-sebut terus gitu kan. Masalahnya nama ini menjadi keputusan, itu gagalnya karena apa? Memang karena hirarki kekuasaan atau karena problem apa? Atau Mbak Ratna ngotot dengan yang di bawah 40 tadi? Mas Budiman, itu dalam menentukan keputusan politik itu kan ada rasionalitas yang mesti dipakai. Dan itu menjadi bahan pertimbangan ketika keputusan itu kemudian menjadi sebuah hal yang harus direalisasikan. Jadi dalam hal soal, dalam hal ini cawapres ya Mas Budiman. Yang tadi Mas Budiman sudah sebutkan ada beberapa figur perempuan. Mbak Yeni Wahid dan Mbak Kofifah yang sekarang menjadi gubernur Jawa Timur. Kenapa bukan beliau begitu. Nah Partai Gelora sudah memutuskan bahwa cawapres dari Partai Gelora adalah Mas Gibran. Dan itu kami buat juga dengan keputusan yang rasional. Dengan yang sudah disebutkan tadi itu. Jadi kenapa bukan yang dua itu? Ya karena kami sudah memutuskan. Oke baik, baik, baik. Kalau di Partai Buruh Mbak Sumiati ini kan ada Mbak Kofifah, ada Mbak Yeni gitu. Kalau di Partai Buruh ini sosok-sosok politisi perempuan saatnya juga untuk tampil dalam bursa pemilihan presiden 2024 atau nanti 2029. Ada enggak proyeksi di Partai Buruh? Kalau kami mungkin sebelum jawab itu ya. Kita, kami ini Partai Baru. Tapi dalam mengusung Partai Baru kita memang lebih banyak mengedepankan perjuangan-perjuangan perempuan. Meskipun kita tahu notabene perempuan ini kan harus terbebas dari ketidak setaraannya, terbebas dari belenggu kekerasannya, terbebas dari marginalisasi yang memiskinkan ilmu pengetahuannya dan kemudian ekonominya. Sehingga dia masih tertinggal jauh. Tadi benar bahwa harus ada kebijakan afirmatif yang bisa mendorong, tapi meskipun kebijakan itu ada tetap perempuan itu agak sulit. Tapi paling tidak di dalam posisi Partai Buruh kami di seluruh dapil sudah memenuhi kuota 30 persen. Sudah memenuhi kuota. Bahkan kami juga memiliki sayap perempuan. Jadi kalau bicara tentang apakah Partai Buruh memiliki prospek untuk mendukung perempuan menjadi capres, saya yakin ada. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin kita punya program dalam 13 platform program kita ada perlindungan terhadap perempuan dan pekerja muda. Jadi kalau bicara tentang kebijakan perempuan bukan tentang perempuannya dan laki-lakinya, tapi kita lihat seberapa banyak program-program dia untuk mengentaskan perempuan dari berbagai. Oke baik. Jangan sampai ada satu pejabat publik yang mengatasnamakan perempuan atau perempuan, tapi kebijakannya sangat memiskinan perempuan. Ada ya? Menurut aku tidak baik. Oke tidak baik.